cuman lagi dengan saya goe s38 vlog kali ini kita akan membahas si honda beat 2020 nya ya yang kemarin kita habis setting ya sudah ada videonya kita buat jalan dan sudah kita cut juga lolernya dan kemudian saya bertanya kepada ahlinya ahli intinya inti khusus sepeda motor khususnya metik dan ketemu jawabannya ya jadi teman-teman enggak perlu ganti roller enggak perlu ganti roller racing enggak perlu dilepas wallernya seperti saya ini nih olernya saya lepas seperti ini enggak perlu teman-teman hanya membutuhkan sebuah ringnya nah sebuah ring seperti ini ini ring CVT nya punyanya Yamaha Mio ya punyanya Yamaha Mio jadi kita akan balikan lagi seperti semula ini kemudian kita lepas lagi ya ini kebetulan sudah saya coba untuk kendori dan melepasnya untuk trik pelepasannya juga sudah saya buatkan nah disini saya tidak pakai tracker cuman pakai ya bautnya aja dan coba teman-teman lihat apakah memang benar sudah saya cut oke yuk kita lihat sama-sama nah kita akan lihat lolernya nah lolernya sudah hilang satu jadi lolernya kita akan balikan lagi sebenarnya lolernya ini enggak salah pemasangan saya saya tanyakan kepada yang punya yang ahlinya ini ahli eh lolernya pemasangannya sudah benar yang dikat di bagian sini benar ini pun enggak masalah ya enggak bahaya sih sebenarnya namun eman-eman ya lolernya ini cepat aus kemudian funbelnya cepat aus jadi kita balikan lagi seperti ini jadi ikuti narahnya seperti semula lagi ya seperti ini kita langsung pasang lagi nah nah seperti ini jika kotor ya kita bersihkan seperti ini ya dari debu-debu bekas funbelnya kalau sudah teman-teman bisa memasukkannya lagi seperti ini ya Nah seperti ini lalu ring CVT nya punya motor kermioknya kita masukkan apakah pas kita coba masukkan wik pas bener ya pas bener lalu ini kita pasang lagi lolernya lolernya sudah dipasang funbelnya kita pasang ini kita tekan dulu jadi ini jangan sampai nyangkut ya seperti ini ini kita tekan jangan sampai nyangkut ini kita presisikan seperti ini dan kemudian ringnya ini kita pasang lagi ring bawahnya lalu murnya kita pasang lagi dan kita kencangi kita kencangi lagi nanti kalau sudah kencang kita lanjutkan lagi seperti apa ketika mesin dihidupkan nah panbelnya masih gendor ya panbelnya masih gendor kita akan Nyalakan motornya jadi loler terpasang semua dan ya panbelnya kencang juga masih mau narik kita nanti akan bikin video terpisah untuk video tes ratenya menggunakan modal ya harganya ringnya itu sekitar kalau di wilayah kita Rp15.000 sama plus parkir-parkir motornya jadi beda wilayah beda tempat harganya beda-beda nanti teman-teman akan saya beri ulasannya hasilnya seperti apa apakah tarikannya enteng apakah tarikannya berat atau responsif atau gimana subscribe dulu quest 38 agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya ya udah gitu aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam selamat menikmati